Lalu disini juga untuk Untuk panduan aman dan sehat anak selama masa pandemi Nah kita juga sudah mulai terhubung ini dengan dokter kita Marlin Cecilia Malonda SPA dari Mayapada Hospital Tangerang Halo selamat sore semuanya Halo dok Halo Apa kabar dok? Baik pak, sehat Bapak gimana? Sehat dok Ya syukur Baik dok, disini kan untuk tema kita panduan aman dan sehat anak selama masa pandemi ya dok ya? Ya benar Baik, disini boleh bercita-cerita bahwa memang di masa pandemi ini Sebelumnya apakah ada perbedaan keluhan dok terkait anak Dan orang tua itu berkonsultasi dengan dokter Di luar dari covid ya dok Apakah ada nggak konsultasi dari orang tua nih terhadap anaknya yang berkonsultasi dengan dokter? Ya tentu saja di masa pandemi ini kita mengalami memang benar karena mungkin anaknya banyak di rumah ya jadi lebih jarang sakit Tetapi masalah yang timbul lebih banyak adalah masalah kayak makan Anak susah makan ya anak susah naik berat badan atau anak dengan keluhan saluran pencernaan atau anak dengan gangguan sakit kulit ya Biasanya keluhan-keluhan seperti itu lebih sering datang ke rumah sakit Plus anak-anak yang akan diimunisasi Biasanya yang dibawa 5 tahun ya pada datang untuk imunisasi di rumah sakit Untuk keluhan batuk pilek mengalami penurunan Jadi lebih banyak yang di rumah jadi terpaparnya terhadap virus maupun bakteri berkurang Baik dok Seperti itu Baik dok untuk pertanyaan kedua mungkin salah satu keluhan anak nih mungkin kan cenderung jadi stres ya dok karena mungkin dia tidak bermain di luar Tidak ya seperti itu ya dok ya Jadi mungkin selain kesehatan mentalnya secara fisik tanda-tandanya bisa dilihat dari apa dok kita ceknya Satu satu paling sering tuh males makan ya Karena biasanya kan interaksi rame pergi-pergi bertemu dengan banyak orang jadi semangatnya tuh banyak besar Tetapi pada saat hanya di rumah saja mungkin anak-anak mengalami yang namanya sangat bosan Sehingga mood mereka itu menjadi terganggu mengalami mood swing Tidak tidak bergairah ya jadi anak-anak mengalami penurunan naksu makan Nah kalau udah naksu makannya menurun pasti yang terjadi berikutnya adalah Aktivitas anaknya juga berkurang Setelah aktivitas anaknya berkurang dia jadi lemes, lesu ya tidak bergairah Sehingga menyebabkan imun tubuhnya akan menurun dan akibatnya bisa saja menjadi sakit Jadi kita harus mencegah anak-anak itu mengalami stres yang berlebihan Karena memang dampak pandemi ini adalah dampak yang sangat besar Gak huyannya di fisik daripada anak-anak tetapi juga di mental dan emosional serta perilakunya Jadi benar-benar anak-anak harus dijaga Bisa dibilang bisa merubah psikis juga ya dok ya kalau bisa dibilang ya Iya karena gangguan psikis, gangguan emosional dan juga kognitif Kognitif itu dalam artian stimulasi kepintaran si kecil Jadi apabila kita juga kurang stimulasi di rumah Nah bisa berdampak dengan apa Kognitif dari seseorang atau si kecil itu bisa saja menurun Jadi kita tetap walaupun hanya di rumah harus tetap stimulasi Kalau untuk anak-anak yang sudah usia sekolah ya tetap pembelajaran jarak jauh harus tetap dilaksanakan Dan jangan lupa harus kira-kira kalau yang punya anak remaja ya Biasanya yang lebih stres itu anak-anak remaja Karena biasanya interaksi sosialnya lebih besar Jadi harus mendengarkan kelukesah mereka Karena mereka itu sangat rentan dengan yang namanya stres psikologis Jadi dengarkan, cari solusi bersama agar tidak terjadi stres yang berlebihan Lebih didekatkan lagi ya dok ya Jadi hubungan anak dengan orang tua ya dok ya Orang tua, iya benar Baik dok, sebenarnya untuk pertolongan pertamanya Yang lebih cepatnya gitu ya dok ketika di rumah ya mungkin Seperti apa tuh dok, pertolongan pertama dari orang tua ya Untuk tindakan, memang kalau untuk anaknya itu mengalami stres Tindakan pertama kita harus melakukan ya namanya Lagi stres, lagi nafsu makan menurun Berarti kita harus menciptakan, mengkreasikan misalnya Menu-menu makanan yang sangat disenangi oleh anak Yang biasanya dia pergi, dapat di mall, dapat ini itu Kenapa kita tidak mencoba dengan aplikasi yang sekarang sudah ada Kayak Youtube ataupun Instagram Banyak resep-resep yang sangat menarik Jadi ajak anak untuk bersama, memasak bersama makanan yang sehat Atau makanan yang dia sukai Ya untuk melepas stres di rumah Atau bisa juga dengan mengajak anak beraktifitas Kalau anak di bawah 5 tahun, stimulasi yang akan diberikan adalah Dengan memberikan permainan motorik halus ataupun motorik kasar Paling banyak motorik halus Karena maunya di dalam ringkup rumah aja kan Jadi motorik halus seperti meroncek Ya, main manik-manik, main puzzle Atau untuk anak-anak yang sudah lebih besar berimajinasi Bisa menyusun Lego Seperti itu mas Kira-kira Kalau untuk anak yang sakit beda lagi penanganannya Untuk anak yang sakit ringan Ya tentu saja yang harus pertama dilakukan oleh orang tua Minimal telekonsultasi Kalau nggak mau datang ke rumah sakit Jadi telekonsultasi itu yang paling utama Yang kedua adalah menilai kondisi anaknya Kalau memang sangat terlihat sangat parah Tidak memungkinkan untuk dilakukan telekonsultasi Ada baiknya segera datang ke rumah sakit Untuk dievaluasi lebih lanjut Baik dok Nah, ini ada sebuah pertanyaan juga nih dok Memang jika orang tua sakit Dan harus ke dokter bersama anaknya Mungkin anaknya tidak bisa ditinggal gitu dok ya Nah, bagaimana sih dok Protokol bagi anak nih Untuk ketika orang tua membawa anaknya ke rumah sakit itu Harus seperti apa dok? Oke Jadi kalau misalnya ibu bapak harus datang ke rumah sakit Karena memang mengalami sakit yang tidak bisa Hanya dilakukan dengan terapi sendiri di rumah Dan pada saat datang ke rumah sakit dengan anak Pastikan harus membawa benda-benda yang berharga Selama masa pandemi Pertama hand sanitizer Kemanapun datang, kemanapun pergi Harus ada hand sanitizer Yang kedua adalah Si kecil pada saat dibawa ke rumah sakit Pastikan Kalau dibawa usia 2 tahun Kadang kan tidak bisa pakai masker ya Agak susah Jadi kita mengakalinya dengan memberikan face shield Jadi ada face shield dipakai di depan wajah Untuk menghindari paparan terhadap virus Ataupun bakteri Yang kedua adalah Apabila anak sudah di atas 2 tahun Bisa pelan-pelan mengajarkan cara untuk memakaikan masker Jadi awalnya mungkin durasinya cuma 5 menit latihannya Lama-lama kalau sudah mulai terbiasa Bisa ditingkatkan durasi latihan pemakaian masker itu kurang lebih 10 menit, 15 menit, bahkan 1 jam Untuk persiapan ke rumah sakit Kalaupun bisa pakai face shield juga Untuk anak di atas usia 2 tahun Atau kalau misalnya yang datang itu Orang tua bersama dengan bayi Jadi bayi di bawah 1 tahun Atau di bawah 6 bulan Jadi pakai kereta dorong yang ada tutupannya Supaya anaknya kira-kira bisa terlindungi dari paparan virus Ataupun bakteri Dan jangan lupa mengajarkan anak untuk tidak menyentuh daerah mata Hidung, ataupun wajah lainnya Karena tangan kita ini adalah sumber kuman Dan kita tidak bisa menghindari anak kita untuk Pegang-pegang barang Kemanapun dia pasti ada Dia colek ini Dia pegang meja atau kursi dan lain-lain Jadi makanya setelah dia memegang Hand sanitizer Semprotkan atau langsung cuci tangan Ya, karena memang anak kecil itu juga suka Menggigit-gigit jari ya dok ya Seperti itu ya dok ya Iya, benar banget Benar banget pak Jadi memang benar-benar Masukin tangan ke mulut Itu sebaiknya harus dihindari Nah dok, ada pertanyaan lagi nih Dan ada kalanya memang Anak itu juga merasa bosan ya dok ya Jadi kalau anak disuruh untuk bermain di luar Kegiatan di luar Contoh untuk berenang ya dok ya Nah, jadi pertanyaan saya disini dok Banyak juga orang tua yang masih mempertanyakan Bahwasannya Apakah virus corona itu bisa menyebar di dalam air ya dok? Boleh informasinya dok ya Silahkan Oke Virus corona di air ya Sebenarnya kalau misalnya yang bapak sebutkan adalah rekreasi air ya Jadi kalau misalnya pengen berpergian dan berenang Tentu saja kita harus pastikan dulu Kolam yang didatangi itu atau tempat yang ditatangi itu memiliki protokol kesehatan yang baik Dan juga melaksanakan physical distancing Jadi apabila tempat yang dikunjungi sepi ya Mungkin orangnya hanya bisa dihitung dengan jari Bisa saja anak itu kita ajak untuk berenang Resiko penularan sampai saat ini Dari Center of Disease Control atau CDC Mengatakan belum ada evidence Kalau virus corona itu bisa menular lewat air di kolam renang Sampai saat ini belum Tetapi apakah di kemudian hari akan dilakukan penelitian berikutnya Kita masih menunggu hasilnya Jadi untuk saat ini air di dalam kolam renang itu sudah ditambahkan klorinasi Jadi hipoklorid adalah bagian daripada sterilator daripada air kolam renang Sehingga bisa membunuh bakteri dan beberapa jenis virus Tetapi apakah virus corona bisa dibunuh di situ Untuk saat ini belum ada penelitian kolam renang Jadi usahakan kolam renang harus di tempat yang sepi Kalau lebih bagus lagi Beli aja kolam plastik berenang sendiri Sekarang kan banyak ya Jadi di rumah aja Pakai kolam renang sendiri Lebih aman Udah gitu kita gak bergerombol kan Kan gak boleh physical distancing Eh kan harus physical distancing Oke dok Disini ada live friends juga nih Ada yang mau nanya ke dokter Di at Nadia Bugs Jika kita mau staycation dengan anak Apa cukup dengan menyemprotkan ruangan Kamar hotel dengan disinfectant dok Gak cukup Cukup dok dengan disinfectant Tidak cukup ya Karena ibu harus menilai bahwa tempat yang ibu kunjungi itu Memiliki protokol kesehatan yang baik dan benar selama pandemi ini Selain ibu membersihkan dengan disinfectant di dalam kamar Ibu juga harus pastikan bahwa Sepres, selimut, sarung bantal dan lain-lain itu memang bersih Kalau memang bersih ya gak apa-apa Dan pilihlah tempat yang tempat tinggal yang mungkin dengan suasana alam Jadi sendiri gitu Tidak di dalam gedung yang besar dengan AC sentral Karena penyebarannya juga bisa dari AC sentral Jadi kalau ada AC yang lebih individual AC biasa yang ada di dalam kamar itu sendiri itu lebih aman Baik Ada baiknya sih pak untuk saat ini Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Menganjurkan anak-anak itu tetap di rumah aja Staycation pun tetap memiliki resiko Nah ada lagi nih Dok Dari Ataudi Dot Audrey Dok jika kita stock frozen food Untuk anak Aman gak Dok? Apa? Frozen food? Ya untuk anak Oh Frozen food ini dalam bentuk kayak Nugget ya? Sosis dan lain-lain Ya mungkin Makanan yang Iya ya Ngeser saja ya Dok Kayak gitu ya Terlalu suka Gak terlalu suka makan buah ya Atau yang lain-lain Frozen food itu sebenarnya kalau dikasih sekali-sekali gak apa-apa Tetapi kalau setiap hari ya gak sehat juga Mengingat ada beberapa bahan kimia Atau mungkin kandungan lainnya yang bisa membahayakan si kecil Jadi ada apabila misalnya Ibu Ibu Audrey ya Bisa memasak lebih bagus Memberikan anak-anak kita dengan makanan homemade Kita yang masak sendiri dengan bahan-bahan dan ingredients yang sudah pasti premium lah Ibu-ibu udah tau Semuanya sekarang kan maunya yang organik ya Jadi Pasti pilihan makanannya adalah Pilihan bahan makanannya lebih premium daripada frozen food yang tersedia Jadi Kenapa gak kreasikan frozen food sendiri Bu? Dibandingkan dengan yang sudah jadi Baik Dok Nah jika kegiatan outdoor sangat risk kan nih Dok Nah sedangkan selama kegiatan di dalam rumah Anak juga sering kecanduan dengan gadget nih Dok ya Betul ya Dok ya Nah bagaimana menjaga Bagaimana menjaga kesehatan mata anak nih Dok Mata anak nih Dok Selama dia Bermain gadget seperti itu Dok Kesehatan mata anak ini sangat penting Mata adalah jendela dunia Jadi ibu-ibu Bapak-bapak Mata anak kita nih harus dijaga dengan benar Terutama untuk anak usia di bawah 2 tahun Ada baiknya jangan memberikan paparan terhadap gadget maupun TV Kenapa? Karena sinar dan radiasi daripada TV ataupun gadget itu bisa saja merusak matanya anak-anak Yang kedua Untuk menjaga kesehatan mata pada anak di atas 2 tahun Itu adalah sebaiknya kita memiliki screen time Yang jadwal screen time yang wajib Misalnya kita harus membatasi untuk anak usia 2-5 tahun atau 2-6 tahun itu kurang lebih 1-2 jam Di atas itu kita tidak boleh memberikan gadget ataupun tontonan yang lain-lainnya Kenapa? Karena bisa saja radiasi maupun mata yang tetap berada di dalam layar TV itu bisa merusak komponen mata si kecil Yang ketiga adalah apabila anak sudah di usia sekolah di atas usia 6 tahun Mau tidak mau memang kan ada pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan gadget Ibu-ibu harus memilih Jangan pakai HP Iya Jangan pakai HP Pakailah laptop dengan layar yang lebih besar Kenapa? Karena dengan layar yang lebih besar mata anak itu akomodasinya akan lebih relax Dibandingkan dengan layar handphone yang kecil Jadi usahakan Saya tidak suruh beli laptop Tetapi memang setelah dibaca Paling bagus adalah menggunakan layar yang lebih besar Bahkan layar TV juga bisa Pada anak-anak dengan pembelajaran jarak jauh Ya Karena lebih besar lebih relax matanya Yang kedua Jangan lupa memberikan makanan yang kaya akan beta-karotene Makanan yang kaya akan beta-karotene bisa didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna orange Ya Kayak papaya Labu Kuning Dan jangan lupa kita tetap harus memberikan anak kita suplementasi vitamin A Bulan kemarin Pemerintah mengadakan suplementasi vitamin A serentak Jadi setiap bulan Agustus dan bulan Februari Vitamin A itu akan didistribusikan ke seluruh anak Indonesia Jadi ibu-ibu ada baiknya mencari tahu lebih lanjut tentang bulan pemberian vitamin A Karena itu vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata Dan jangan lupa juga pemberian buah-buahan yang beris Blueberry, strawberry, seperti itu Karena antioksidannya sangat tinggi Bisa untuk menjaga kesehatan mata Kalau suplement mata ada juga Kalau mau diberikan juga boleh Tapi itu disarankan buat anak di atas usia 6 tahun Baik Baik dok Memang diperlukan vitamin ya dok ya Maupun itu juga sayur-sayuran Khususnya wortel ya dok ya Untuk Wartel juga ya penting Untuk tetap terjaga ya dok ya Iya benar pak Ada lagi nih dok pertanyaan dari Ed Vita Fathia Dok bayi 11 bulan ketika lagi main Lalu bersin Lebih baik dipakai tisu basah Atau tisu HS ya dok ya Hand sanitizer Iya hand sanitizer Iya Mau dua-duanya juga boleh bu Jadi kalau mau pakai tisu basah juga boleh Bisa digunakan yang tisu antibakterial juga bisa Dan bisa juga menggunakan hand sanitizer Dua-duanya bisa Tetapi kalau pada anak-anak Apabila terlalu sering memakaikan hand sanitizer Yang mengandung kandungan alkohol yang tinggi Hati-hati bisa saja mengalami ini Kering Dan alergi Jadi kalau mau pakai tisu basah bisa Hand sanitizer secukupnya aja Sisanya cuci tangan dengan air dan sabun Itu lebih bagus Kalau memang memungkinkan Di dekat tempat mainnya ada tempat yang bisa buat cuci tangan dengan air dan sabun Itu lebih bagus lagi Oke dok Nah Untuk anak yang masih di umur usia 0-4 tahun Pastikan dia masih sering melakukan imunisasi ya dok ya Nah Panduan khusus untuk melakukan imunisasi di masa pandemi ini Seperti apa sih dok? Panduan khususnya Satu Tidak boleh menunda Tidak boleh menunda melakukan imunisasi Kenapa? Karena ada beberapa imunisasi yang apabila kita tunda terlalu lama Maka tidak akan bisa lagi kita berikan Ya Ingat Satu imunisasi itu sangat penting Untuk investasi kesehatan Jadi investasi itu tidak hanya Selalu saya ulang ke setiap pasien Investasi itu tidak hanya berupa harta dan benda Tapi investasi juga berupa kesehatan Dimana kesehatan itu jangka panjang Ya Jadi kalau kita melakukan imunisasi secara rutin Tentu saja kita akan mendapatkan menuai kebaikan di kemudian hari Berupa kesehatan anak-anak kita jangka panjang Jadi tidak boleh menunda imunisasi Walaupun pandemi tetap datang untuk imunisasi Yang kedua Setiap rumah sakit memiliki protokol yang kesehatan yang baik Jadi tidak perlu takut Tidak perlu cemas bahwa kita ini jorok Tidak mungkin ya rumah sakit jorok Rumah sakit itu pasti bersih Protokol kesehatan dijalankan dengan baik Dan ibu-ibu tidak perlu cemas dan khawatir Untuk membawa anaknya konsultasi imunisasi Bahkan imunisasi di rumah sakit Yang ketiga adalah Patuhi jadwal imunisasi Karena kita memiliki jadwal imunisasi Yang sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Itu aja Pak Baik Pertanyaan terakhir mungkin Dok ya Ini yang mungkin banyak yang live friend juga ingin tahu seperti itu Dok Nah untuk anak-anak muda terkena sakit bapil biasanya ya Dok ya Batuk pilek itu Demam Nah bagaimana kita bisa membedakan nih Dok Sakit biasa gejala covid Atau memang dia hanya batuk pilek biasa Dok Oke Tanda-tandanya Batuk dan pilek ini sebenarnya sangat luas banget Cuman boomingnya ini karena memang lagi coronavirus aja Jadi kalau kita mau bedain dua-duanya juga agak cukup sulit ya Pak Karena virus yang lain atau bakteri yang lain juga memberikan gejala yang hampir sama Batuk, pilek, demam Bisa saja disertai dengan gangguan pencernaan Atau bahkan dengan nyiri menelan Tetapi katanya satu kunci Kalau mau tahu ini corona apa enggak Katanya batuknya kering Yang kedua adalah ada nyiri tenggorokan Yang ketiga adalah tentu saja kalau kita sudah mencurigai hal-hal seperti itu Dan juga ada satu anosmia Nah bisa cium apa-apa Ya tidak bisa kalau makan minum juga nggak berasa apa-apa Jadi kalau misalnya udah ada gejala seperti itu Sebaiknya datang dan konsultasi Kenapa? Karena pemeriksaan yang bisa memastikan Anda ini corona atau tidak Tentu saja dengan pemeriksaan lanjutan yaitu PCR Swap Ya untuk lebih jelasnya harus konsultasi ke rumah sakit ataupun ke dokter terdekat Untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan Jadi untuk bedain agak susah makanya harus datang Harus datang untuk konsultasi atau minimal telekonsultasi dulu Tetapi apabila dengan telekonsultasi dinyatakan Kira-kira tidak bisa gitu kita nilai Apalagi kalau ada seseknya Ada baiknya segera datang aja ke rumah sakit Ataupun UGD terdekat Ya berarti untuk peran orang tua jangan mengira-ngira ya dok ya Bahwa memang ini batuk pilak biasa atau apa Mungkin langsung dicek oleh ahlinya seperti itu ya dok ya Bener banget Karena sekarang banyak sekali yang Batuk pilak sedikit langsung ke apotek beli obat Dan lain-lain Akibatnya setelah datang ke rumah sakit atau datang ke kita itu Dengan kondisi yang benar-benar Agak memprihatinkan Tentu saja Pengen cepat sembuh Iya kita juga pengen anaknya cepat sembuh Tetapi Jangan memilih obat sembarangan Ada baiknya memang berkonsultasi dahulu Sebelum memberikan obat kepada si kecil Baik dok Terakhir nih dok Tipsnya atau saran Untuk para pendengar Life friends Untuk Bagaimana sih dok Untuk panduan aman dan kesehatannya dok Selama pandemi untuk Para orang tua ke anaknya Seperti apa dok Tips dan sarannya Satu Anak itu di rumah aja Stay at home Kan anak aja yang stay at home Kalau kita masih mau bekerja Bisa Tetapi ingat Pada saat ibu bapak pulang dari kerja Ibu bapak juga harus menerapkan protokol yang baik dan benar Untuk di rumah Ya jadi misalnya Setelah pulang bekerja Kita kan tidak mau menularkan virus Ataupun bakteri yang kita bawa dari tempat kerja kita Jadi Sepatu ataupun sandal Kita taruh di luar rumah Ya Tidak masuk ke dalam rumah Kedua Ada baiknya sebelum masuk ke dalam rumah Kita mungkin cuci tangan terlebih dahulu Entah dengan air dan sabun Ataupun dengan alkohol dan hand sanitizer Ketiga Ibu bapak jangan langsung memeluk anaknya Ya Langsungnya kemana Ke kamar mandi Buat apa Mandi Ya Supaya Virus dan bakteri yang menempel di badan itu Segera hilang Dan keempat adalah Jauhkan baju yang kita pakai dari luar rumah itu Tetap harus langsung direndam dengan air dan deterjen Supaya mematikan virus dan bakteri yang tidak kita inginkan Yang kelima Kebersihan mulut juga harus dijaga Harus sikat gigi Ya Setelah kita bersih semuanya Baru kita bisa berinteraksi dan bermain dengan anak-anak yang ada di rumah Dan orang yang ada di rumah Dan terakhir jangan lupa Masker Kalau menggunakan masker seperti yang saya pakai Segera dibuang aja Karena ini kan disposable mask Ya Kalau memakai masker kain tiga lapis Masker kainnya dicuci Dengan air dan deterjen Supaya virus dan bakteri yang menempel di masker segera hilang Dan dijemur Setelah dijemur bisa juga disetika Kalau pakai masker kain Supaya memang bakterinya mati Dan jangan lupa Masker Kain Harus yang tiga lapis Tidak boleh yang cuma satu lapis Ataupun dari bahan tertentu Karena tidak bisa memfilter virus dan bakteri Yang ada hanyalah sebagai pajangan aja Jadi benar-benar kita harus Pijak dalam memilih masker yang akan kita gunakan Dan kalau ada sakit Harus langsung ke dokter Kalau ada sakit yang berat Langsung ke dokter Ya Baik dokter Merlin Terima kasih Bincang-bincang kami Dengan ibu dokter Merlin Terima kasih banyak bu dokter Merlin Ya Sama-sama Selamat Selamat bekerja kembali dokter Oke pak Terima kasih Jangan lupa Saksikan Hari Rabu Tanggal 23 September 2020 Kita akan ada Lab IG Dengan dokter spesialis mata Dengan tema Menjaga kulit sehat Di balik masker Nah Mungkin seru sekali nih Untuk para live Live friends Untuk Kembali mendengarkan Siaran langsung dari Benny live Instagram Baik Sebelum closing Live friends udah tau belum Hanya dengan upload Foto dan video Bentuk semangatmu Di Instagram Dengan menggunakan Hashtag Ayo semangat Dan sentuhan Benny live Kamu udah bisa memberikan Donasi Kesesama yang membutuhkan Jangan lupa Mention Atau tag Dan follow Akun At Benny live ID Ayo semangat Ajak semua keluarga Dan temanmu ya Terima kasih untuk semua yang sudah Mendengarkan dan Mention Live IG Benny live Kalian ini Jika kalian ada kritik dan saran Silahkan isi kolom komentar Agar acara ini menjadi lebih Back Lagi ke depan Dan jangan lupa Untuk subscribe Youtube Youtube Benny live ID Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya bisa update Informasi terbaru dari channel kita Dan jangan lupa Follow Sosial media kita Dan podcast Benny live ID Dan jangan lupa Saksikan live IG kita Untuk minggu depan ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Easy live Benny live Saksikan live